Di suatu hari yang penuh kebahagiaan, Spider-Man Upin dan Sultan Bocil baru saja membeli dua mobil Lamborghini berwarna merah dan berwarna putih. Sultan pun membeli mobil Lamborghini warna merah karena Sultan suka warna merah yang melambangkan keberanian. Dan Sultan Bocil juga membelikan mobil Lamborghini untuk Spider-Man Upin sebagai hadiah ulang tahunnya Upin hari ini yang ke-10 tahun. Spider-Man Upin dan Sultan pun langsung membawa mobil Lamborghini mereka jalan-jalan keliling kota. Saat mereka melewati sebuah jalan terowongan yang sepi, tiba-tiba ada sesosok makhluk berbadan putih yang menghadang jalan. Usut punya usut, ternyata itu adalah monster Venom Masif dan juga anak buahnya, yaitu monster penguasa laut. Venom Masif dan anak buahnya pun berniat untuk merampas mobil Lamborghini-nya Sultan dan juga Lamborghini-nya Spider-Man Upin. Wahai manusia, serahkan mobil Lamborghini kalian berdua kepada kami. Karena kami sangat suka dengan mobil kalian yang sangat keren itu. Sultan tidak akan menyerahkan mobil Lamborghini Sultan ini, karena Sultan membelinya dengan duit, bukan dengan daun. Iya, Spider-Man Upin juga tidak akan menyerahkan mobil Lamborghini Upin. Karena mobil Lamborghini ini adalah satu-satunya harta Upin yang paling berharga. Kalau kalian tidak mau menyerahkan mobil Lamborghini kalian, maka terpaksa, saya dan anak buah saya akan merebutnya secara paksa sekarang juga. You think you can beat us? That's funny. Destroy! Akhirnya, Sultan dan Spider-Man Upin pun kalah dan babak belur. Sekarang, kalian sudah tidak berdaya, dan sekarang, kalian juga sudah tidak bisa menghalangi kami lagi untuk memiliki mobil Lamborghini yang keren itu. Dan sekarang, kami berdua akan membawa mobil Lamborghini-nya pulang ke markas kami sekarang juga. Akhirnya, mobil Lamborghini Sultan dan Spider-Man Upin pun dibawa pulang oleh Venom Masif dan anak buahnya. Sudah, Sudah, Kamu jangan menangis, Pin. Karena menangis, tidak akan menyelesaikan masalah, Pin. Wah, benar juga apa yang kamu katakan, Sultan. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, Pin. Sebagai laki-laki sejati, kita tidak boleh cengeng dan menangis, Pin. Terus, bagaimana caranya, supaya kita bisa mendapatkan kembali mobil Lamborghini kita, Sultan? Nah, itu dia masalahnya, Pin. Sultan juga bingung bagaimana caranya, Pin. Bagaimana kalau kita ke tempatnya Profesor saja, Sultan? Karena sepertinya, Profesor bisa membantu kita, Sultan. Wah, ide yang sangat bagus itu, Pin. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi ke tempatnya Profesor sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, kita akan pergi ke tempatnya Profesor, untuk meminta bantuan. Ayo bantu semangatin Spiderman Upin dan Sultan Bocil, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. A few moments later. Tolong bantu kami Profesor, karena mobil Lamborghini kami, baru saja direbut oleh monster Venom Masif jahat Profesor. Untuk bisa merebut mobil Lamborghinimu itu, kamu harus membius Venom Masif dan anak buahnya itu, dengan senjata bius jarak jauh, Pin. Waduh, membius dengan senjata bius jarak jauh. Tapi, kami tidak punya senjata bius jarak jauh, Profesor. Tenang saja, Pin, karena Profesor punya senjata bius jarak jauhnya. Tapi untuk bisa menggunakannya, kamu harus membayar 10 juta dulu, Pin. Waduh, membayar 10 juta. Upin mana punya duit sebanyak itu, Profesor. Tenang saja, Pin, biar Sultan yang akan membayar duit 10 jutanya, Pin. Itu dia duit 10 jutanya, Profesor. Dan kelebihannya, ambil aja buat Profesor. Waduh, duitnya banyak sekali Sultan. Baiklah, sekarang, Profesor akan memberikan senjata bius jarak jauhnya, ke Upin sekarang juga. Setelah Spiderman Upin mendapatkan senjata bius jarak jauh, Spiderman Upin dan Sultan pun, langsung pergi ke markasnya Venom Masif, untuk membius Venom Masif dan anak buahnya. Saat sudah sampai di lokasi, Spiderman Upin pun, langsung mengincar Venom Masif tersebut. Tapi sayang, tiba-tiba, ada kejadian aneh yang terjadi, di mana Venom Masif itu, tiba-tiba, menghilang. Usut punya usut, ternyata, Venom Masif itu, sudah ada di belakangnya Spiderman Upin, dan Sultan Bocil. Dan Venom Masif itu pun, langsung memukul Spiderman Upin dan Sultan, hingga pingsan. Saat Spiderman Upin dan Sultan sudah dimasukkan ke dalam penjara, tiba-tiba, ada sesosok superhero yang datang. Usut punya usut, ternyata, itu adalah Vegeta dari negara Dragon Ball. Wahai Venom Masif yang jahat, kalian memang keterlaluan, di mana kalian berdua, sudah merebut mobil Lamborghini manusia itu, lalu memasukkan mereka berdua, ke dalam penjara. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Dan sekarang, saya akan membalas perbuatan kalian itu, sekarang juga. terlaluan dari agama jestu, Akhirnya, Venom Masif dan anak buahnya itu pun kalah Terima kasih